Intro Halo Sobat Undiksa Om Swastiastu Salam Harmony Senang sekali saya Junia Stiti bisa kembali mencumpai Anda dalam Bincang Danesa Salah satu tantangan berat yang dimiliki oleh bangsa kita adalah mengentaskan kemiskinan Untuk dapat mengatasi hal tersebut, maka perlu adanya pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa Untuk mendukung hal tersebut, Undiksa memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program mahasiswa wirausaha atau PMW Yang diberikan bantuan dana hibah langsung dari Undiksa Nah dari puluhan tim yang lolos, ada salah satu ketua tim yang akan kita ajak berbincang bersama Dengan karya yang mereka buat yaitu berupa Tata Purwa Nah lalu kira-kira seperti apa inovasi yang mereka buat Dan apa sebenarnya yang memotivasi untuk mereka ikut serta dalam program yang satu ini Kita akan ulik bersama, langsung sudah kita hadirkan ketua timnya Yakni Putu Dimas Pramudita dan juga Nikomang Melianti Yang mana mereka ini dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Halo Dimas Halo Meli Apa kabar hari ini? Luar biasa Sebelumnya terima kasih sudah mau kita undang untuk berbagi bersama gitu ya Terkait inovasi yang kalian buat Karena dari puluhan tim ya yang lolos ya Yang akhirnya didanai hibah PMW dari Undiksa Salah satu produknya yang kita lihat menarik dan unik itu adalah miliknya timnya Dimas Bisa dilihat di belakangnya Dimas ya Itu sudah ada bocorannya Yakni produknya ada wayang Nah kira-kira produknya ini seperti apa Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu Kesannya setelah akhirnya lolos nih PMW-nya untuk didanai seperti apa Dimas? Oke kesan saya terutama tim kita ini Itu sangat bersyukur, sangat luar biasa Kita bisa lolos di PMW tahun 2023 Nah jadi kita bisa berinovasi dengan mengembangkan Kesan wayang kamasan ini Dengan mendigitalisasinya Dengan augmented reality nantinya Dan juga kita sebagai mahasiswa bisa ikut berwiraus saham tentunya Sedih mungkin kita bisa berwiraus saham muda Terus jadi tim kami juga dapat belajar di PMW ini gitu Apalagi dengan pendanaan-pendanaannya Jadi itu sih sangat penting bagi kita Oke, nah dari Meli sendiri seperti apa? Oke pertama ketika kita lolos pendanaan PMW ini pastinya happy nih Pertama pastinya happy Kemudian kita juga bersyukur atas usaha yang sudah kita coba Itu membuahkan hasil pastinya Kemudian yang kedua kita juga berterima kasih nih kepada Undiksa Karena sudah melakukan atau melaksanakan program ini Sehingga kami sebagai mahasiswa yang mempunyai minat wirausaha Itu dapat memanfaatkan kesempatan ini Untuk memperkenalkan inovasi kami Oke, nah tadi kan sudah ditekankan ya sama Dimas Bahwa mereka ini tim gitu ya Dan Meli ini salah satu anggota tim yang bisa mereka ajak gitu Boleh diperkenalkan mungkin ya Anggota timnya ada siapa aja di produk kalian ini? Oke, jadi tim kami itu terdiri dari lima orang Yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua Yang kedua ada Meli Yang ketiga ada Yudi namanya dari adik tingkat kami Peningkatan dari 4K Terus ada Andre lagi satu dari PTK juga Yang terakhir ada Alia dari sistem informasi Oke, nah itu ya kelima anggota timnya Jangan sedih ya untuk yang gak ikut serta disini ya Karena memang kita maksimalnya dua orang aja untuk hari ini Mungkin nextnya nanti bisa kita undang gitu ya Atau nanti gambarnya ya fotonya ya Oke, nah itu tadi kesannya yang pasti bahagia dan bangga gitu ya Bisa lolos apa namanya untuk hibah di danai ini sendiri Nah, tapi sebelum itu saya ingin tahu juga Sebenarnya apa yang menjadi motivasi dari Dimas dan Meli sendiri Apalagi kalian ini kan sebenarnya backgroundnya bukan dari mahasiswa ekonomi ya Kok mau juga untuk ikut program mahasiswa wira usaha ini? Oke, dari saya dulu di mana Di prodik kita itu ada mata kuliah kewirausahaan juga Nah, di sana kita belajar Menarik nih untuk berwirausaha gitu Nah, jadi kebetulan sekali Ada program PMW ini Jadinya jiwa wira usaha kita itu tertarik untuk ikut PMW gitu Eh, menarik nih dengan adanya pemodalan dan ilmu limu atau bekal-bekal PMW nanti gitu Nah, jadi motivasi saya ikut PMW ini yaitu minat saya dalam berwirausaha Oke Kalau menurut saya dalam kita berwirausaha itu ada tiga aspek penting yang kita lakukan Yang pertama kita harus mencari ilmu atau teknik dalam berwirausaha Yang kedua ada networking atau jaringan Yang terakhir ada modal tentunya Jadi saya melihat PMW ini Tiga aspek tersebut ada di program PMW ini Jadinya saya tertarik itu untuk ikut PMW dengan mengajak tim-tim lainnya Oke, iya luar biasa Nah, kalau dari Meli sendiri Biasanya cewek itu kan agak susah ya Kalau diajak gabung ya Kira-kira kenapa juga Meli mau ikut berpartisipasi ini? Apa yang sebenarnya memotivasi untuk ikut program ini? Yang pertama pastinya karena idenya ini memang cukup menarik Kak Dimana kita mendigitalisasi lukisan wayang kamasan ini Agar bisa ikut berkontribusi di proses pelestarian kita dalam melestarikan budaya pastinya Kemudian saya juga tertarik dari lukisan wayang kamasan ini Dari idenya yang awalnya dikatakan oleh Dimas juga Bahwa ini salah satu lukisan yang memang unik Karena hanya berasal dari salah satu daerah di Bali saja Jadi saya sangat tertarik untuk mengikutinya Apalagi memang saya dari PTI dan dengan adanya augmented reality juga saya bisa belajar Dan dari usaha ini mungkin saya bisa lebih menambah wawasan saya juga terkait Bagaimana kita harus beri usaha dan memanfaatkan kesempatan ini Oke, nah kalau tadi itu motivasi yang mereka miliki ya untuk mengikuti program Wira Usaha Merdeka Tapi kan tadi sudah dijelaskan itu wayang kamasan Tapi pasti sahabat undiksa ada yang bertanya-tanya Ini produknya apakah berupa lukisan seperti itu saja kah yang dijual? Kan banyak ya tias lukisan seperti itu Mungkin bisa dibantu dijelaskan Dimas ya terkait produk yang kalian buat ini seperti apa sebenarnya? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu Jadi lukisan wayang kamasan ini berasal dari desa kamasan Yang berada di Kabupaten Kelungkung, Bali Nah, jadi desa lukisan wayang kamasan ini dibuat secara hinmit oleh pelukis Dengan bahan-bahan alami Dimana selain supernir yang di bingkak ini juga wayang kamasan itu diaplikasikan ke Tedung Untuk peceradat Bali, Tedung, Ungul-Ungbul, dan lain sebagainya Nah, jadi kita mengambil inovasi lukisan wayang kamasan ini Karena ini cukup menarik untuk kita melestarikan tradisi Seperti yang nama ini tadi untuk bentuk tribusi Jadi karena melihat lukisan wayang kamasan ini belum ada inovasi digitalisasi Nah, maka dari itu kita mengambil produk ini Atau usaha ini untuk kita digitalisasi dengan yang namanya augmented reality Nah, jadi pembeli nanti bisa melihat lukisan 3D Galeri 3D nantinya melalui smartphone-nya Nantinya ada barcode di sini, bisa di-scan Masih proses on-developed Nah, di sini customer akan scan barcode dari lukisan ini Dan nantinya muncul ruangan berupa lukisan 3D Berupa galeri lukisan 3D dari wayang kamasan tersebut Nah, selain itu kita juga menyajikan video terkait sejarah dari lukisan wayang kamasan ini Jadinya itu augmented reality yang kita buat itu sudah kompleks Dan memberi cukup informatif bagi kita kalang-anak muda misalnya Untuk tertarik dalam seni lukisan wayang kamasan ini Oke, nah jadi istilahnya kita bisa selain beli lukisannya dalam bentuk print seperti itu Atau bentuk jadi seperti itu Kita dapat barcode-nya juga nih Nanti kita seolah-olah memunjungi galeri atau museum gitu ya Oke, luar biasa Melody yang ingin ditambahkan? Oke, untuk yang dikatakan Dimas memang sudah kompleks terkait lukisan wayang kamasan ini Dimana nanti ketika pengguna men-scan barcode itu tentu nanti akan muncul galeri 3D dari lukisan wayang kamasan Dan juga tidak lupa video cerita dari lukisan wayang kamasan itu Kurang lebih seperti sudah apa yang dikatakan Dimas kan Oke, jadi sejarah dan cerita dari wayang kamasannya sendiri nanti juga ada di sana gitu ya Jadi apa namanya yang kalian buat Oke, jadi bukan hanya sekedar lukisan nih ya sahabat undik saya Gak seperti yang dijual gitu Di kebanyakan tempat Oke, tapi boleh kita tahu apakah produk ini atau sudah pernah dicoba Maksudnya sudah ada atau masih berbentuk prototipe atau seperti apa? Oke, produknya ini masih untuk augmenterialnya masih berupa prototipe Masih on the floor Jadi ini baru lukisan wayangnya saja untuk kita tampilkan di sini Untuk apa namanya, untuk augmenterialnya akan segera jadi Dan dirinya juga akan segera kayak gitu Oke, karena baru juga dapat dana hibahnya ya Ya, dana hibahnya bisa proses Oke, kita nantikan saja ya seperti apa Barangkali nanti kita bisa undang lagi Oke, nah kalau boleh kita tahu bagaimana proses yang kalian lalui Sampai akhirnya kalian menemukan inovasi ini Pastinya banyak dong ya hal-hal yang bisa kalian buat untuk menjadi augmented reality Dan gimana prosesnya sampai akhirnya kalian menemukan Nah, kayaknya ini wayang kamasan nih yang menarik gitu Siapa dulu? Meli? Oke, mungkin yang pertama untuk menentukan kenapa sih kita harus menggunakan lukisan wayang kamasan ini Pertama kita melakukan riset dulu, Kak Analisis terkait seni atau budaya apa sih yang ada di Bali yang memang belum diketahui oleh masyarakat luas Nah, akhirnya kita menemukan lukisan wayang kamasan ini Dimana lukisan wayang kamasan ini hanya berasal dari desa kamasan, Kabupaten Kelungkung Nah, kemudian kami setelah itu juga menganalisis terkait potensi pasar dari lukisan wayang kamasan ini sendiri Nah, lalu selain itu di dunia kita yang digital saat ini pasti kita kan tentu harus memanfaatkan teknologi pastinya Untuk menarik minat banyak pihak pastinya ya Dengan berbagai proses brainstorming atau proses-proses tahap kita dalam menentukan ide inovasi Apa sih yang inovatif untuk mengolah lukisan wayang kamasan ini agar menarik bagi masyarakat luas Itu kami memutuskan akhirnya membuat augmented reality ini sendiri Dimana dengan adanya augmented reality ini kami berharap agar anak-anak muda sendiri tertarik untuk melihat dan melestarikan lukisan wayang kamasan ini Dengan tambahan teknologi di dalamnya Kemudian dalam proses prototype, uji coba dan lain sebagainya tentu kita melakukan proses evaluasi Dimana itu banyak sekali proses evaluasi yang kita lakukan untuk menentukan dan membuat augmented reality ini sendiri Dan salah satu evaluasi yang sempat kita lakukan adalah dimana kita menentukan fitur-fitur yang ada di aplikasi augmented reality sendiri Dimana fitur apa saja sih yang memang cocok dan apa yang memang dibutuhkan saat ini untuk lukisan wayang kamasan Ini itu saja sih Kak Oke, jadi itu ya prosesnya sampai akhirnya kalian menemukan inovasi berupa wayang kamasan ini yang kalian jadikan augmented reality Lalu kalau kita boleh tahu apakah sebelumnya sudah ada survei apakah ada produk sejenis yang serupa dengan produk kalian Untuk produknya ini belum ada untuk inovasi produknya tapi untuk lukisan wayang kamasan sudah beredar Oke, tapi untuk dibentuk augmented reality ini baru dari produk kalian Oke, luar biasa mungkin nanti bisa dibuat hak ciptanya gitu ya Oke, pastinya dalam proses kalian membuat inovasi ini ada kendala atau tantangan yang kalian hadapi Kalau kita boleh tahu tantangan atau kendala apa sih yang kalian hadapi selama proses pembuatan inovasi ini Untuk kendalanya itu kita lebih ke proses atau teknik pembuatannya ya Karena itu kita juga agak sulit dalam pembuatan augmented reality-nya Karena ini kan kita membutuhkan waktu lama ya Dalam pembuatan aset 3D-nya mungkin dalam pembuatan aplikasinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama Jadi tim kita harus ekstra dalam pembuatan inovasi ini gitu Jadi itu dalam kendala kita yang pertama Yang kedua itu masalah terkait produksi lukisan wayang kamasannya ini Karena itu juga cukup jauh jaraknya dari sini Jadi kita untuk pembuatan itu jadi terhambat gitu Oke, jadi karena jauhnya jarak antara pengrajin lukisannya gitu ya Dan juga terkait dengan pembuatan 3D-nya sendiri Berarti apakah nanti produk 3D-nya ini akan dibuat oleh tim kalian saja Atau nanti kalian akan ajak rekanan atau pihak lain dalam proses ini Oke, untuk sementara waktu Tim kami bisa mengandalkan untuk pembuatan Apa namanya augmented reality Jadi kita masih memaksimalkan tim kami untuk bekerja Oke, nah kalau boleh kita tahu juga Kedepannya apa saja yang harus dikembangkan kembali dari produk kalian yang saat ini Oke, jadi untuk produk kita baru ini kan Kita masih pengembangan augmented reality Nah, untuk kedepannya kita akan membuat VR Virtual reality, jadi untuk kaca VR tersebut Jadinya pengguna itu lebih realistis dalam melihat lukisan wayang kemasan Jadi lebih menarik dan lebih berasa kita di museum untuk melihat galerinya Oke, luar biasa Nah, itu ya tadi terkait dengan produk yang sudah dibuat oleh tim dari Dimas Luar biasa sekali selain mereka mempraktekan ilmu yang mereka dapatkan ya di bangku kuliah Namun mereka juga mau mengembangkan jiwa wira usaha Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan wira usaha Sebenarnya seberapa penting sih sebuah inovasi dalam berwira usaha menurut Dimas sendiri? Oke, dalam berwira usaha sebuah inovasi itu merupakan hal yang sangat penting Kuin yang sangat penting untuk kita berwira usaha Dimana dengan inovasi ini kita bisa memperluas pangsa pasar ya untuk kedepannya nanti Jadi kita itu harus mengikuti tren-tren pasar Harus berinovasi agar kita tidak tersaingi Jadi dengan inovasi tersebut kita sudah bisa bersaing di tren-tren pasar tersebut Jadi saat ini tren-tren pasar di Indonesia itu kita melibatkan suatu teknologi Jadi kita harus juga bisa memasakkan teknologi untuk produk-produk kita Jadi itu sangat penting inovasi yang kita buat Selain itu kita juga bisa memenuhi kemauan konsumen terhadap inovasi-inovasi yang kita buat Oke, kalau menurut Meli sendiri? Oke, menurut saya sendiri terkait inovasi itu tentu hal yang penting nih Kak Bagi seorang yang berwira usaha nih ya Jika seorang, misalnya saja suatu perusahaan Jika perusahaan tidak melakukan suatu inovasi Tentu mereka akan dikalahkan oleh kompetitor-kompetitor yang lain Jadi menurut saya inovasi itu dalam tanda kutip adalah Membuat perusahaan itu tetap hidup seperti itu Dengan adanya inovasi, mereka akan terus mengembangkan produk-produk mereka Sehingga tidak kalah dengan produk-produk yang lain Mungkin seperti itu sih Kak Oke, nah menurut kalian sebagai generasi muda Seberapa penting kemampuan berwira usaha yang bisa dimiliki? Karena di pengantar tadi saya sampaikan bahwa salah satu cara kita untuk mengentaskan kemiskinan Adalah dengan menggalakkan kewirausahaan di kalangan mahasiswa Menurut kalian sendiri, seberapa penting sebenarnya untuk generasi muda kita untuk mau berwirausaha? Ya dari saya sendiri, itu jiwa wirausaha sendiri mungkin Terus, kalau menurut saya tadi kita berwirausaha sejak dini Atau di bangku kuliah itu sangat penting untuk menjadi investasi Karena sambil menunggu setelah kita lulus kuliah nanti Sambil menunggu atau sambil mencari pekerjaan Kita bisa menjalankan usaha kita terlebih dahulu Kita menunggu itu salah satu hal penting untuk kita berwirausaha Dari jiwa wirausaha, bukan hanya pencari kerja Tapi siapa tahu nanti bisa menciptakan lembangan pekerjaan Oke, kalau menurut Meli? Kalau menurut saya sendiri Kak Kalau kita sebagai generasi muda tentu penting memiliki jiwa wirausaha Dan kita mampu untuk melakukan suatu usaha sendiri Dimana ketika kita sendiri nih contohnya sebagai mahasiswa Mahasiswa mungkin harus, bukan mungkin sih Memang harus untuk memiliki pengertian atau pemikiran Setelah lulus, aku harus punya usaha Atau mungkin setelah lulus, aku akan memulai usaha Oke, itu tidak masalah Dengan adanya pemikiran seperti itu di setiap generasi muda atau mahasiswa Maka tentu dengan berkembangnya terus usaha mereka Pastinya itu akan menentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan Untuk generasi muda ya pastinya Kemudian seperti yang kita tahu bahwa Angka pengangguran di Indonesia itu sudah mencapai 7,99 juta pada tahun 2023 ini Dengan begitu kita sebagai generasi muda Pastinya harus dan wajib memiliki jiwa wirausaha Untuk mengembangkan Indonesia yang mungkin bisa lebih maju dari hari ini Oke, luar biasa Apalagi dengan adanya kecanggihan teknologi gitu ya Sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda kita Untuk mulai berwirausaha Tapi saat ini kan kalian masih duduk di semester 6 Benar? Oh semester 5 Oke, maaf ya semester 5 Sebenarnya kan semester 5 itu semester yang bisa dibilang Sudah masuk pertengahan semester sibuk-sibuknya gitu ya Apakah kalian berdua tidak merasa terganggu atau terbagi waktu kuliahnya Karena juga harus mengurusi program wirausaha yang kalian miliki saat ini Dan menurut Dimas? Sebenarnya ini menjadi hal yang menarik ya untuk saya Tentangan yang menarik Bagaimana kita sebagai mahasiswa selain mengikuti perkuliahan Kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya seperti PMU ini Jadi kita bisa mengatur waktu sebenarnya dalam hal ini juga Kita sambil bekerja, sambil berwirausaha, sambil berkuliah gitu Jadi ini sangat menakta bagi satu hari Oke, kalau untuk Meli sendiri Oke, untuk manajemen waktu ya ketika kita berkuliah Kemudian kita juga mengikuti beberapa kegiatan di luar jam perkuliahan Itu tentu memang cukup menguras pemikiran untuk membagi waktu pastinya Karena mungkin ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa ditinggalkan atau seperti apa Jadi disini kita akan belajar untuk bagaimana memanajemen waktu Mengatur waktu kita agar sesuai di mana jam perkuliahan Di mana juga kita melakukan kegiatan di luar jam perkuliahan Dan dari sini juga saya bisa belajar Terkait bagaimana sih kita harus menguras energi kita di masa muda ini Sehingga memanajemen waktu itu adalah hal penting yang harus kita pelajari untuk di usia ini Oke, mencoba menjadi lebih produktif mungkin gitu ya Oke, luar biasa Terakhir sekaligus closing statement mungkin Apa hal yang ingin kalian sampaikan Atau tekankan deh untuk sahabat undiksa di luar sana gitu ya Yang sedang menyaksikan tayangan ini Agar mereka mau memacu dirinya gitu Gak takut lagi untuk mencoba memulai Seperti kalian kan awalnya mungkin nih coba-coba ya Tapi akhirnya lolos dan bisa sampai di Danai Tidak menutup kemungkinan kan sahabat undiksa di luar sana yang lain Mungkin sudah punya ide Tapi mereka tidak berani untuk menyalurkan Apa hal yang ingin kalian sampaikan Mulai dari Mele dulu Mari nanti kita tutup dengan Dima Oke, dari Mele sendiri Untuk kita semua sebagai mahasiswa maupun generasi muda saat ini Di umur saat ini kita harus Ayo bisa untuk Menggali potensi kita sendiri Karena kita semua pasti bisa jika kita berusaha Dan satu lagi Jika kita ingin melakukan sesuatu Mulai dulu Konsisten Dan itu akan membuahkan hasil untuk kita semua Gitu aja kan Oke, luar biasa Terakhir Dima silahkan Oke, untuk saya Jadi untuk Yang pertama untuk program PMW-nya dulu Jadi harapan saya ketepannya Program PMW-nya terus berjalan Sampai tahun-tahun berikutnya Dan tentunya kuotanya itu nambah ya Karena masih banyak proposal yang belum didadai Nah, jadi ini PMW ini merupakan program yang benar-benar menguntungkan bagi mahasiswa Itu melatih kita untuk tetap berwirausaha dan menemukan jiwa wirausaha kita Nah, dan pesan saya untuk teman-teman mahasiswa Jadi, ayo kita mulai wirausaha sejak dini Dan ingat kita adalah pritis bukan kuaris Oke, luar biasa Terima kasih Dimas Terima kasih juga Meli Ingat ya, katanya kita ini pritis bukan pewaris Meskipun sudah punya mungkin ya Warisan yang harus dilanjutkan Tapi tidak ada salahnya Untuk kita menjadi orang pertama yang berani mencoba Seperti yang disampaikan oleh Meli Dicoba aja dulu Konsisten baru nanti hasilnya akan menentukan ya Seberapa besar usaha yang sudah kita lakukan Terima kasih untuk sahabat undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini Jangan lupa ya Untuk di-share ke semua sosial media yang kalian punya Agar semakin banyak nih generasi muda atau sahabat undiksa di luar sana Yang termotivasi untuk memacu diri mereka Untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel Youtube Universitas Pendidikan Ganesa Di-subscribe dulu Dinyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami Jika ada saran, masukan, maupun pertanyaan Silahkan ditinggalkan di kolom komentar Dan saya Junia Stiti Pamit undur diri Sampai jumpa Dan salam harmoni Acara ini diproduksi oleh Terima kasih telah menonton!